Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue dan Vior disini Viscous Brother So teman-teman Betul sekali Jadi video kali ini Ini spesial banget Jadi kita tuh sebenernya di Viscous Brother itu sendiri Udah pernah beberapa kali nge-review tentang sepatu kulit Dua kali Rockport sama Artan Nah dia yang lupa nih Oke back to the topic aja Jadi gue ini kemarin baru beli sepatu kulit lagi Ini kalau udah ngomongin lokal Ini pasti dari Bandung lagi Iya iya lah Gimana lagi ya Iya Lokal pasti Bandung Bandung gitu Karena ya reasonnya jelas sih Karena raw material tuh banyak di Jawa Barat Di Jawa Barat Suka bumi sana Dan kalau kalian penasaran So check this out Jadi teman-teman Haviar ini udah sikat sepatu merek Kenzios Merek Merek Kenzios Sepatu kulit Betul Yang dimana Untuk harganya sendiri Ini di under 400 ribu Gue beli ini di 378 ribu Nanti gue kasihkin aja gambarnya Kalo kalian misalnya udah lihat dari thumbnailnya sih Keliatan jelas ya Dari segi siluet Itu udah kayak Dogmart versi lo kali Atau bilang Dogmart versi light lah Bukan versi light Dogmart rasa lokal Nah itu dia Dogmart rasa lokal Mantep gitu Oke di dari packagingnya sendiri Untuk di depannya Ini ada logonya Kenzios Dan juga tulisannya Sedikit mirip swatchnya Nike Enggak ini mirip Rogo Reksona sih Iya bisa sih Atau Apa? Keren Dan di tengahnya ini Di depannya ini ada logonya dia Ini Kak Dan di samping kirinya Cuma ada tulisan Good shoes for good people Dan di samping kanannya Cuma ada sizing doang Dan Ini gue mesen 42 Tapi di boxnya 43 Tapi sepatunya itu 42 Jadi aman lah Tapi yang gue gak suka adalah Tempelan gini Iya harusnya Ya ditulis lah Tempel aja gini teman gue Ya udah lah Gak apa lah Yang penting Barangnya di Udah Tempelan tapi salah Dan Oh disini Kita dapet greeting cardnya Betul sekali Ini kayak terima kasih Telah membeli produk kami Blah 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 Dan langsung aja ke Tunggu dulu Ini ada cara tahan Perawatan sepatunya Oke Dan for your information Dia ada garansinya teman-teman Betul sekali Dan kalau kalian penasaran Gimana ngerawatnya Ntar kita fotoin aja Nih Oke itu dia Terus juga ini kalau gak salah Ini gue bacain aja ya Jika ukuran atau saiz Tidak sesuai dengan kaki Diperbaikan untuk menukai Saiz yang sesuai Betul Apabila produk yang diminta Yang diterima Terdapat masalah perusahaan Reject dan lain-lain Produk langsung Kami ganti dengan produk yang baru Catatan Produk belum digunakan Keluar Dan produk dikirimkan Kembali maksimal 2 hari Setelah barang diterima Berarti belum dipakai dulu ya Betul Mendapatkan garansi perbaikan Secara gratis Selama 180 hari 182 hari Jika ada masalah dengan produk Berarti 6 bulan 6 bulan Iya 6 bulan Wah Ini Ini Apabila sepatu tidak memuaskan Sepatu boleh ditukar dengan model lain Atau dikembalikan uang Atau refund Catatan maksimal 3 hari setelah barang diterima Kusweno Udah lewat Udah lewat Jadi for information aja teman-teman Ini sepatu sebenarnya Udah kita terima Sekitar 3 minggu yang lalu Iya 3 minggu yang lalu Dan jujur Gue udah pake ini sepatu Udah 2 kali Jadi mungkin nanti kita akan ngeriftnya agak deep Betul Langsung kita buka sepatunya Ambil sepatunya Ini dia Kotaknya kita awasin dulu teman-teman ya Untuk resi kotak biasa aja sih teman-teman Dan ini namanya Sepatunya ini yang series alpha Dan dia bukan cuman keluarin series ini doang Kalian bisa liat nanti di Di instagramnya atau di website Nanti kita pop up up lah disini Dan seperti kalian liat Ini sepatunya yang series alpha Ukuran 42 Jadi ini di Yang gue tau dari Kenzios ini Biasanya itu Sepatu-sepatu kulit lokal itu Pake baju lagi Pake bahan Pake bahan Dari kulit kuda gitu loh Kalau dia ini dari kulit sapi Yang dimana Sedikit lebih tebal Tapi Ketika kalian pake itu Nggak apa ya Masih sama kayak kulit kuda lah gitu Betul Mungkin dari segi material pun Akan lebih murah kulit sapi Mungkin ya Mungkin Bener dong Bener Bener Bisa 100 ribu ya Oke di Baik terus topik aja Ini dia pake Full leather Dari bahan sapi Dan juga Kalau kalian bisa liat Ini udah ada Scratch nya gitu Karena Ya Seperti yang gue Dan nge-crash teman-teman Iya betul Nge-crash Nah sebenernya Disini juga nih Nanti aja kita bahas Kita bahas dari material dulu Kalau dari Midsole nya Ini midsole ya Ini midsole Ini outsole ya Outsole Dari outsole ya teman-teman Dia pake bahannya Karet Jadi rubber Rubber yang keras gitu Teman-teman Dan dia kayak Mika sih Bentukannya Soalnya dia Dinamain itu Rubbernya Dengan nama TPR Outsole Dan untuk Midsole sendiri Ini dia Pake Teknologi katanya Yang namanya tuh Epifoam Jadi Epifoam itu Kayak Gimana gue jelasin Kayak ultra bus lah Jadi bikin nyaman Tapi Setelah gue pake Ya nyaman Hanya untuk 2 jam doang Ya tapi Sebenernya Sepatu ini tuh Tidak mengincer kenyamanan Menurut gue Betul Karena Ini kan suatu formal Yang bukan untuk kalian Harus berjalan Jalan-jalan lama Atau itu Kadang kan beauty is pain juga Bener juga itu dia Beauty is pain Kadang tapi ya Teman-teman Oke Kalau Tepat kita mention tadi Awal-awal Kalau suatu ini kan Mirip siluetnya Dokter Martin Itu bener banget Udah kayak Dokter Martin banget Cuman memang Stitchingnya gak Dibedain warna Bener Oh enggak Biasanya Dia ini Jadi gini teman-teman For information aja Gue pas beli ini Gue waktu itu Gimana ya Gue langsung beli yang Alpha ini Ternyata yang Alpha ini Keluarin yang stitching Yang disininya Disininya tuh kuning Warnanya kayak Nah iya Dan gue udah transfer Pas gue buka IG Loh Kok ada yang ini Gitu loh Ya udah gitu loh Jadi mau gimana Tapi sebenernya itu Desain-wise sih gak masalah Cuman kalo dari segi Selain itu Emang mirip banget Dokter Martin Nah kalo misalnya Ini sih baru dua kali pemakaian Dari Katavir bilang Tapi sebenernya Udah hadat sedikit Apa ya Luka-luka Iya bener Stress mart Dan juga Meskipun dua kali Teman-teman Ini tuh Gue waktu pake itu Pernah sama Audi juga Waktu kita ke URBAN SNEAKER STORE Dan juga kita bikin Protes cinematic Untuk sepatu ini Eh SOCIETY URBAN SNEAKER SOCIETY Dan itu Gue pake sepatu ini Rada lama nih Dari jam 11 siang Sampai jam Jam 8an ya Jam 8an lah Pokoknya 6-7 jam lah Dan kalo Kalian mau tau Hasilnya gimana di kaki gue 1-2 jam Gue bilang ke Audi Oh ini enak nih Enak banget Nyaman Tapi gitu Masuk ke jam Ketiga Sudah menyiksa Leceet leceet Kaki gue Pala itu gue pake Kaos kakinya lumayan tebel Tapi masalah Hal kayak gitu tuh Udah common sih Untuk pake sepatu kulit Kayak gini Tapi gue rada bingung sih Sama sepatu-sepatu kulit lokal gitu Gue Pernah punya sepatu kulit lokal juga Yang namanya Artap gitu Itu gue leceet juga Ini gue Kaki gue leceet juga Sedangkan gue pake kayak Rockport Krokodil Dan sebagainya Kayak gue gak pernah leceet Yang gue Bingung tuh Kenapa Yang lokal tuh Selalu leceet di bagian sini Itu gitu Itu masih wajar ya Kan banyak emang Kalo pake sepatu baru tuh Di sini orang kan masih leceet Kalo gue bilang sih Masih kayak Menyesuaikan Kaki Iya sih minor sih Tapi ganggu sih sebenernya Sebenernya memang ganggu temen-temen Apalagi emang di sepatu kulit tuh Udah pasti banget Pasti mengganggu Karena di sini masih kasar gitu loh Kaku dan kasar Masih kaku dan kasar Tapi memang Banyak sepatu Kan makanya sepatu-sepatu kulit yang Harganya lumayan mahal itu Ya 500 up lah 500 up lagi coy 1 juta 2 juta 2 juta up itu Disininya tuh pasti mereka akan kasih Yang bantalan atau apa gitu Yang memang Meminimalisir kaki leceet Meminimalisir kaki leceet Meminimalisir kaki leceet Tapi hal kayak gitu tuh udah kaman untuk pemakaian sepatu kulit Ya minor sih sebenernya Minor sih Tapi ya itu kan untuk sekedar Informasi aja gitu loh Dan dari segi weight Sebenernya ini lebih ringan sih menurut gue Daripada pake dokmer Betul Dokmer sih emang ini sih dia berat sekali Nah sejujurnya sih gue belum pernah pake dokmer Dokmer rasanya seperti apa Cuman yang gue cuman dapet informasi dari temen-temen gue sih Yang pernah pake dokmer Memang sepatu itu Ya yang gue bilang tadi Bagus untuk looks Beauty is paid Beauty is paid Jadi ya gue ya itu kembali ke selera sih sebenernya Tapi kalau mengingat harganya di under 400 ribu Ya ini worth sih untuk kalian beli gitu loh Masih kalau gue bilang bisa jadi alternatif kalian untuk beli Untuk beli Referensi lah ya Referensi bener Kan misalnya kayak dokmer kan pasti kalian mau pake di acara-acara tertentu Nah kalau misalnya kayak buat daily atau ke kantor dan sebagainya Atau nongkrong-nongkrong lucu lah Bisa pake ini Ya masih bisa lah kayak gitu Untuk jadi ibaratnya Biar gak sayang aja dokmernya gitu Atau kalau kalian ke nikahan mantan gitu Pake ini oke juga gitu Betul gitu gak apa Betul sekali Kalo kesimpulannya ya Kesimpulannya dari lo seperti apa Dari lo dulu deh Lo ngeliat ini gimana Kalo dari gue sih sebenernya banyak sih pilihan line up untuk sepatu-sepatu kulit lokal yang memang mendekati Dr. Martin Iya bener Tapi yang gue bingung kenapa harus mendekati Dr. Martin Dan harganya itu setau gue kalau yang siluete mirip Dr. Martin ini setau gue ya Itu di 400 abdi Iya memang Gue udah research sih Dan kemarin yang gue tunjukin merknya apa tuh namanya Ashiop apa sih Itulah Nanti kalau ada fotonya kita masukin aja Kalau gak ada yaudah Gak ada fotonya Kosong aja gitu Jadi kalau dari kesimpulan gue sih ya sebenernya kalau memang kalian Tidak mau memaksakan beli Dr. Martin Dan kalian memang Memang mau cari alternatif lokal Yang mirip Dr. Martin ini bisa jadi solusi buat kalian Karena Karena basically memang harganya ini Agak beda sedikit ya Agak beda sedikit dari line up sepatu lokal yang 400 up ya Ya betul Ya kalau mirip kayak Limbro itu kan udah sebenernya mirip banget Kalau Brodo itu berapa sih harganya? 500 kata sih Lupa sih gue Enggak maksud gue kalau Brodo itu berapa harganya? 400an 400an ya 400an sampai 500 Oke Tapi kalau Brodo sih ini sih Sudah kayaknya banyak deh review yang kalau bilang sepatu ini durabilitinya tuh kurang Sama Gutening juga tuh Kenapa? Enggak maksudnya dari lokal juga Harganya juga 400 up juga ke atas Kalau untuk durabiliti gue gak tau sih Tapi ini gak ada reputasi gimana gitu? Lu baca-baca sosial Gue belum bisa ngomong karena gue belum research lah tentang Gutening gitu Kalau dari dokter Kayaknya dokter Martin Kalau dokter Martin gue gak tau sih Mereka itu soalnya Dan kalau Harganya juga Harganya mahal Tapi kalau dipakai pun Banyak yang ngomong tidak nyaman Beauty is pain Beauty is pain Betul sekali Nah kalau Masal tadi apa? Brodo ya? Kalau Brodo itu yang Yang typical seri kulitnya Emang menurut gue sih oke sih Mereka tuh bisa ngasih solusi sepatu kulit Dan sebenernya gue suka sih Maksudnya gak terlalu tebel bawahnya Oh gue gak tau sih Belum pernah liat langsung Dan belum pernah megang gitu Oh gitu ya Belum terlalu tebel Cuman Kalau dari Kan gue gak jadi beli itu Karena memang di lini 400-500 ribu tuh Gue masih mikir kayak Kok kurang gimana gitu Kurang ya oke Nah ternyata emang Dari review temen-temen gue Yang gue tanyain-tanyain sih Emang pake Apa tadi namanya? Brodo Brodo Short term Short term Short term Gak apa-apa Biasa itu Gak biasa itu Jadi maksudnya kayak brodo itu tuh Ini tuh Tuan-tuan Apa Durabilitas sepatunya tuh Kayak kurang tahan lama aja Jadi kayak antara midsole Berarti dia untuk long term Kurang ya Katanya sih gitu Jadi kayak pemakaian Awal-awal sih Enak Cuman nanti Bawah-bawahnya itu loh Yang bikin gak nyaman Karena terlalu tipis itu Oke Tapi ya itu gak tau Ngerti sih Kalau menurut gue sih Kalau dari segi siluet Sepatu kulit yang mantep sih Sudiranya brodo sih Brodo ya Oke Cuman Ternyata itu masih banyak lagi Pilihan sepatu kulit Dan kalau dari gue Ini gue fokus aja Sepatu ini Ini Menurut gue pribadi Ini sangat worth it Untuk dibeli Karena Mengingat harganya Di bawah 400 Udah bisa Dapat siluet Kayak Dr. Martin Dan juga dengan teknologi Yang ada dalam sepatu ini Kayak misalkan EP foam Terus TPR Ausfalt pake TPR Dan lain sebagainya Dan juga Dia pake Apa namanya ini Kulit sapi Jadi beda dari yang lainnya Menurut gue sih Kalian Kalau mau kop juga Oke-oke aja sih Gitu loh Tapi kalau temen-temen Bisa keliatan di kamera juga Ini kan ada luka juga Di depannya Cuman gue gak tau sih Ini bisa yang luka Harusnya bisa hilang sih Kan kadang ada yang bisa hilang Dan ada yang gak bisa hilang Tapi untuk So far Kita bisa ngerekomendasiin Sepatu ini Bisa kalian Jadikan Referensi Referensi kalian untuk Nyari alternatif Dr. Martin Iya betul Lokal ya Dr. Martin Iya, Dr. Martin kan mahal Iya, 2 jutaan Iya Jadi seperti itu aja Ya betul sekali Jadi seperti itu aja temen-temen Pembahasan mengenai sepatu Genjios ini Kalo misalnya kalian suka dengan sepatu ini Nanti kita akan kasih linknya di bawah Betul, di deskripsi Supaya memudahkan kalian Untuk membeli sepatu ini Betul sekali Gitu temen-temen Jadi itu aja Video dari kita Kalo kalian memang suka Jangan lupa like, share, dan subscribe Seperti biasa ya Dan jangan lupa Follow Instagram kami Kami AtViscusBrother Gue Fia disini We see you on the next video selanjutnya Bye Dari temen-temen Boom Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax